Sosok emak-emak yang ditabrak mahasiswi Pekanbaru hingga tewas, rupanya pedagang sayur. Berikut sosok emak-emak yang ditabrak mahasiswi, Marisa Putri alias MP21, dari Universitas Abdurrab Pekanbaru hingga tewas. Kecelakaan mau tersebut bermula saat mobil yang dikendarai MP21 bergerak dari arah timur menuju arah barat. Tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Selatan. Saat itu, korban bernama-bernama Renty Marningsih, 46, bergerak di jalan yang sama dan datang dari arah yang sama. Naasnya kecelakaan mau pun terjadi, MP menabrak korban dari belakang hingga terseret 5 meter. Akibatnya, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan akhirnya tewas di lokasi kejadian alias tempat kejadiran perkaran, TKP. Terungkap fakta baru, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa menuturkan, emak-emak yang tewas usai ditabrak mobil dari belakang tersebut berprofesi sebagai pedagang sayur. Sebagai informasi, sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka rupanya MP sempat mendatangi kediaman rumah korban. Ada pun maksud dan tujuannya adalah ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Tentunya permintaan pihak keluarga MP tersebut tak digurbis oleh keluarga korban. Pasalnya, MP telah menghilangkan nyawa korban alias bukan perkara yang sepele.